Sri Wahyuni, peraih mendali perak di ajang Olimpiade Brazil, selasa malam datang ke komplek pemerintahan Kabupaten Bandung didampingi tim, pelatih, serta seorang atlet angkat besi Dewi Savitri. Kedatangan rombongan atlet ini bertujuan untuk memenuhi undangan pemerintah Kabupaten Bandung. Isak tangis pecah saat Sri bertemu para pelatih saat masih berlatih di Bandung dan kerabatnya. Sri Wahyuni mendapat penghargaan berupa uang pembinaan sebesar 50 juta rupiah. Sri Wahyuni sempat menceritakan suka duka sewaktu menjalani pertandingan angkat besi di Brazil. Selain itu, dirinya sebelum menyabet mendali perak, ia sempat berebut angka dengan atlet dari Thailand. Selama 8 bulan latihannya di sentra pelantas Jakarta. Di Bandung nggak ada gitu Pak Batu? Ada di Pemaman, tapi kan aku jadi sentranya langsung ke pelat nasi. Pelat nasi, kalau nanti kira-kira... Kalau belum ya dilatihkan di Kabupaten lain. Akan ada ya tempat? Iya, ada di Bangu. Kira-kira ini untuk generasi penerus nih? Ya, kalau generasi penerus bangsa ya, latihan disiplin dan hokus pada diri sendiri aja. Sementara itu, Bupati Bandung Dadang M. Naser mengaku senang karena atlet asal Kabupaten Bandung dapat mengharumkan nama baik Indonesia di kancah olahraga tingkat dunia. Dirinya juga memberikan uang pembinaan sebesar 50 juta rupiah kepada Sri Wahyuni. Dengan prestasi seperti ini, tentu saya bangga dan terharu. Ini binaan Kabupaten Bandung menorehkan arti berterap internasional. Di harapan nanti di Olimpiade yang di Jepang juga dia punya menorehkan prestasi. Pak, KDD berupa apa Pak untuk pembinaan mereka? Ya, tadinya kalau saya peruntukan ini KDD yang untuk naik haji, atau terserah yang bersangkutan, saya hanya menghadirkan dana 50 juta. Muhammad Olga, Kabupaten Bandung, melaporkan untuk CTV Network.